ini ada coffee shop coffee shop kopinya kopi serisan cuman saya gak suka minum kopi nih enggak saya suka oh aku enggak ini tempat buat nunggu jadi enaknya kalo nunggu kita bisa sambil ngeliat motor kita dikerjain tuh oh iya ya kan banyak yang ini disini sambil kerja sampe sore iya sampe news year enggak sampe nonton HPJ betul kadang-kadang saya nongol disitu ini Bandung apanya HPJ Bandung video ini bukan HPJ itu Bandung Jakarta oke cuman ya kebetulan HPJ TV ya saya yang pegang produksinya lah kurang lebih nah kalo ini sisanya showroomnya barang-barang ini aku yang paling seru dari sini barang-barangnya barang-barang ini bagian kirian lah kalo anaknya jangan suka betul guys ini mah apanya apa ini motor apa ini Aerox ini ada Mio oh ini rollernya Mio oh Mio enggak gini om 125 oh iya 125 oke ini PCX nya bukan ya Mx Mx ini ini busi yang kemarin yang kemarin makan bukan twin redium kemarin yang apa oke yang satu lagi super redium nah yang ini berarti atas bawah ini pakai redium dan pasti kalo ngeliat nih 0 085 kan angkanya lebih gede oh kemarin tuh 07 eh 7 kan ini 8 lebih tinggi liat kelamiknya makin kebawah berarti semakin busi dingin buat kompresi lebih tinggi ini buat motor board up cocok banget cocok ini puli-puli ya betul ada 1000 RPM ini apa ya aku lupa ya versi VT versi VT Mioce gitu NMAX oh NMAX ini NMAX ini apa nih NMAX NMAX berarti ini juga NMAX ya betul oke lanjut nah ini nih ini banyak banget ini guys ini bit nih bit ISP kalo gak salah 130 54,5 130 park and play betul park ya kan sih park smart plug smart plug itu busi oke oh dia kalo beli ini ada sama busi jadi ini dapet-dapet injektor plus busi plus busi oke betul terus ini barang-barang lah piston piston pompa oli noken as ring piston ini kalo buat NMAX baru keluar oh ini baru ini bukan yang ini ada ada satu lagi yang baru keluar oke saya lupa yang mana ada yang baru keluar ini ecu tapi tech ini aku mau pasang di 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 kalau ini lagi meter 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 kosong aku tuh nggak ngerti koso sama TDR itu satu gimana ya semuanya brand semuanya brand merek ada TDR ada RPD ada kosong terus ada komet-komet itu itu brand semua yang berani ini di Indonesia dipegang sama mitra 2000 di sini ini ini itu kita yang megang tuh mitra 2000 nama perusahaan distribusi apa distributornya cuman yang mengembangkan juga di sini di Indonesia dikembangin dikembangin jika lagi borapan terus misalnya bikin KM gitu itu yang yang research kita di Indonesia di sini tempatnya di sini tempatnya salah satunya nah ini nih ini gearbox 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 nah ini sangat-sangat terpakai ini di motor balap ini guys aku pakai ya ya di beat yang 2000-2000 ini yang 1.500 harganya murah kok oh mana guys kayak gini rekomen rekomen dollar juga tahan lama ya Om ya Iya tanohnya ini besar banget aku enggak tahu apa nih ini buat S.Y.M. 400 motarnya waktu itu ada sekarang lagi enggak ada S.Y.M. 400 CC ini yang motor kemudian 250 oh ya yang hitam n-max eh X-max 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 en yeah mix and mix Guy Roks Kerenkeren VBL aku pengen nyeba boleh nanti tinggal coba aja tinggal coba ini kemarin nih kalau mau pasang nih gak spontan biar enteng gak spontan ada macam-macam ada yang ini sama ini nah mengingat harganya disini harganya kan luar biasa harga disini itu dibilang sama pasang sama pasang selain pasang kita nyaman mau konsultasi dulu mau apa disini bisa kadang-kadang kan kalau kita datang ke bengkel mau pasang Anu terus kita mau nanya-nanya orang-orang yang gak ngerti teknis kalau disini teknis misalnya kita mau konsultasi mau bore up mau suspensi mau pake yang beginian harganya kenapa lebih mahal ya pelayanannya lebih tempatnya lebih nyaman wajar dong? wajar lah mahal juga gak terlalu mahal banget kan? enggak oke lah ah ini throttle body M.I. King 33 ini buat MP1 nih cocok M.I. King 101 oke saringan ini yang saringan ini ini ada yang apa? stainless stainless ini yang yang busa kayak yang kemarin dipasang di punya aja ya iya iya yang busa oke ini adalah water apa ini? aku gak tau nih ini itu bentar ya soalnya di ganti baju jadi saya lupa eh build up ini blocknya tadi ya dong iya ini apa ya? aku gak tau ee k k k k k k k Bukan kayak gitu ya bukan udah gimna udah oke kalau kalian tau mesinnya gini bodinya seperti ini oke aku gak tau gimana aku tau gitu k nги enak nih iyalah, pakai ini, hidrolik hidrolik ini GSX GSX, nah ini aku udah kenyang pakai motor GSX oh gitu? iya aku berapa tahun juara terus pakai GSX kenyang lah ini mah nah ini GS kecil tuh iya 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 R6 R6 tuh enak nih pakai R6 katanya pegawah dibanding R1, enak ini? oh gitu? kalau yang saya udah pakai ya, standar ya R6 lebih lebih enteng katanya lebih pegal dibanding CBR 600 ini kan dibandingkan sama R1 oh iya iya kalau sama apa tadi? CBR 600 oh sama CBR, ya CBR mungkin posisinya R6 kan iya kan? R1 lebih gede lagi R1 itu yang pernah saya coba ya lebih gede kali ya jadi ini sedikit lebih lincah ini semut deh pasti lebih semut dibanding seribu iya iya kan? iya lebih semut oke ini perblokan duniawi nih tuh ini ada ini apa ya? MXX ya? Jupiter? Jupiter 135 135 ini apa? Satria FU oh FU ini FU aja meter berapa nih? gak tau apanya? meternya berapa? 66 FU 66 Mio nih 2824 kalau gak salah ini clapnya 2723 oh iya 2723 tapi banyak pilihannya ini banyak oh gitu? ini pilihannya banyak jadi lupa lupa kombinasinya berapa cuma ada beberapa pilihan clap berarti ini clapnya TDR ya? iya semuanya kan? udah langsung satu paket satu paket kan? satu paket TDR kalau ini udah roller gak ya? iya udah roller pelatuknya? pelatuknya udah roller pelatuknya udah roller pelatuknya udah roller pelatuknya udah roller jadi sama kayak di NUVO saya udah roller udah roller itu udah karena dirubah barangnya pake Mio semua oke ini gak tau siapa CRF ini dunia perkarbuan ini aku yang paling om 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 ambil satu hehehe ini aja cukup lalu 28 kali buat di beat mah kegedean? beat aku pake 30 oh 30 ah pwk ini pake 30 ya? iya 30 cuma 1.600.000 nah ini tuh ada paket saya lupa barangnya yang mana jadi kalo biasa kita belikan beli karbu udah aja iya terus pas kita lagi mau nyating main jet pilot jet kan gak ada bingung kalo ini udah disiapin ada yang udah termasuk ada yang enggak ah ini juga ini om kosok di beat cap kan kebetulan punya satu di wafo beli aja gak ada disitu ya ini ready stop? ini ready stop? tinggal di cek oke nanti tinggal di cek nah disini kosok nih cakep 30 oke ini perkarbuan dari 24 ya? 28 ya kan 28 30 34 nih ini buat Mio nih cocok nih piston 666 69 70 terbaik ini 34 ini buat 2 tak cek aja wah ini merknya ppe ya? edr ya kan lo pasang? gak apa-apa tinggal pasang lagi aja gampang sakuin aja hahaha siapa gimana ini? nih gantungin aja aja kesini oke set dunia perkarbuan dunia perkarbuan tapi sekarang dunia nya injeksi ya? injeksi udah ini ini SYM 250 aku gak tau motor apa ini motor SYM itu ya motor Taiwan Taiwan enak SYM ini belum nyobain yang hitam ya? kita coba yang Om Budi tuh enak tuh oh ada bunyi Om Budi? yang itu bukan yang ini yang Matic ya? yang Matic ya? yang Matic ya? eh ini kalian kalian boleh komen di bawah guys kalau motor ini aku review detail banget ya kayak part-partnya kalian boleh komen di bawah kalau kalian gimana? ini sih katanya bersejarah ya Om Matic? nah atau Om Budi? tanya OB oke lebih tau 300 gak tau saya gak apa speknya semuanya full TDR ini katanya katanya ini bersejarah gitu kalian komen aja di bawah ah ke bagian ini ini shock ya? suspensi suspensi ini suspensi ini serem ini rem punya eh sebelum aja mas selang rem ini punya TMAX TMAX ini penek-penek ya? karena banyak dia nyambung-nyambung barangnya banyak terus eh Om Jon sehat Om kalau temen-temen eh oh dibilang raga ya kalau temen-temen suka dulu baca-baca Cosmo bikers nah bos yang ini Om Jon om Jon betul sekali betul sekali oke selamat kenal ya Om luar biasa saya suka kenal juga sama anda selamat bergabung tapi ya iya 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 cap semangat jangan kita kalah dengan apa ini? aduh oke oke siap oke terima kasih yang asik kemana ya? kalau buat balapnya itu tuh suspensi 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 oke beberapa motor di sini memang dimasukin buat satu biar karena motornya gak ada di Indonesia dimasukin di sini lucu lucu-lucuan lah cuma motor ini ini pernah saya pakai kebetulan sih lagi pake bajunya juga nih oh ini ini dipake keliling Jawa Barat sama saya nih sama satu lagi yang di rumah ya buat santai mah enak buat santai enak kalo buat lari-larian makan tapi kita gak selalu lari-lari dong oke so suspensi oke aku mana yang harian yang mana yang cocok buat bawa ini matik bukan sih? hmm tinggal ngeliat kalo matik kan biasanya gini bentuknya nah gini kan biasanya bawahnya ini antingnya dibawahnya apa? atasnya anting bawahnya jepit ya iya harian yang mana? yang buat balap enaknya mana? buat harian semua bisa harian semua bisa? iya oke kalo buat balap sebenernya kalo karena biar settingnya lebih optimal iya pake yang tipenya g-racing g-racing apa sih kelebihannya? g-racing ini tapi ini yang udah lama ya oke kelebihannya itu kalo temen-temen biasanya tau rebound nih iya rebound terus diatas ada kompresi nah orang-orang kalo buat harian sebenernya ah gak perlu pake kompresi ini iya padahal ini kompresi adalah faktor penting di sebuah suspensi kalo menurut saya ini bedanya ada highcom sama lowcom iya begitu ini kalo buat balap ini enak enak ya? tinggal nyetting aja mungkin ya kita iya tinggal nyetting aja nyetting dasar dulu abis dia nyetting dasar coba di track kurang lebihnya dimana tinggal di setting iya iya ini ini buat balap enak udah paling bener lah udah paling bener udah paling bener harganya juga paling bener udah paling bener terus buat balap berikutnya ini penting? namanya string dumper string dumper betul ini udah paling bener lah buat belok-belok pengen kencang ini jadi susang tuh biar jadi om kalo kalo kayak di Matic itu biasanya ga pake yang gini om karena mungkin kemahalan kok untuk balap di Matic nah kalo di Matic itu si kompastir itu dikerasin iya cuman beda efek efek kompastir dikerasin sama pake string dumper itu beda iya pasti soalnya kalo misal kita lagi nikung biar dia diem kompastir kerasnya tetap masih tetap ngegoyang kalo ini nahan nahan iya sih beda ukuran nih kan ada 2 nah itu apa maksudnya? lebarnya kan? lebar ini ya? lebarnya beda oke ini lebih lebar ini lebih lebar ini lebih kecil Matic ini cocok nih ini kemaren dipasang di motornya nelson ah nelson iya nelson pake NSF 50 iya nah pake ini buat latihannya sempet pasang LK ini yang tadi aku bilang ya? iya iya atau ada TDR anakkomet sama anakkomet juga ada kalo ga salah ini ini TDR iya ini buat yang kalian suka dan cocok banget karena ini lebih ini 1,40 ada lebarnya ada kayaknya ada kayaknya yang suka tailook-tailookan ya paling cocok warnanya juga komplit 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 buat motor crossnya juga ada ah cross ah ah buat monoshock 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 belakang kayaknya ini 600 atau 1000 nah ini ga tau buat motor apa ya apa aku juga ga tau cuman enaknya nih kalo ada buat motor harian ini kan buat setelan kompresi apa preload nih tinggal diputer gini ga usah di biasa kan disininya nih puter-puternya kan iya 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 tinggal muter ini jadi ga keras juga jadi ga usah pake kuncinya itu betul tinggal muter ini makin lama makin turun nih kalau hard kesini kan makin turun makin keras kan kalau kesini nanti dia naik ke atas preload dia makin berkurang ini udah 2 ya ini jracing juga jracing cuman buat monoshock buat monoshock ini keren buat ninja RR ada sayangnya ini cakep oke ini apa nih mana ini nah ini komet nih banget karena ini yang bilang tadi kan itu kometnya ini buat drag-drag hub juga ada jari-jari ada jari-jari kalo misalnya kita nyeting nyeting tuh ke apa di bandung tuh apa deket BPI itu apa BPI haa nyeting apa ini nyeting jari-jari pelek oh aku ga tau belum perapa nah itu banyaknya PKTDR dari situ iya emang ayo ini barang enak ini barang enak motor ini buat N-Max Aerox ini ada nih struke 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 nya 2mm 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 jadi kalo pake piston 58 jadi kurang lebih 200 198CN lah enaknya ini dibanding yang lain yang mau ngoprek sendiri mau pake struke struke geternya minimal jadi bener-bener center centering udah bener balancing nya udah bener kalo dibalancing nya tuh 0 iya betul balancing nya udah enak banget ini paling enak ini ini throttle body TB buat ini buat N-Max N-Max oke ke persingkat ini Aki-Aki ya Aki buat charger charger Aki harus ini kali apa ya eh lah disrotor cakram 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 ini aksesoris aksesoris lighting woso buat speedometer keren nih oke sampe ngom yuk ayo ini bahannya keramik nih keramik woso juga banyak ya banyak woso dari karbu karbu terus kayak untuk diagnostik yang pakai O2 sensor itu ada jadi kalo kita main main mau nyeting karbu nyeting injeksi biar tahu apa campuran AFR nya bener atau enggak ada alatnya jadi lebih sempurna lebih sempurna ini Aki ini kalau balap pakai harusnya begini itu udah paling enteng banget soalnya kan ini udah enteng tahan ya tahan soalnya kan kalo motor balap tuh dia semua bisa motor bisa hidup tuh harus pakai aki karena gak pakai 10 kan nah kalo misalnya gitu pakai yang segede gini nih saya ini pakai di ini paling gede nih iya saya pakai dimana ya di rufo saya pakai ini rufo saya tapi ini berapa ampere ya ini ada 7 oh ini cukup banget di beat berapa eh beat aja aku pakai yang 5 ampere berapa berapa lab 10 10 lab itu berarti berapa menit 20 lab berapa menit kalau disentuh kita 59 59 1 lab 59 59 ya anggap semenit lah ya semenit berarti kan cuma 20 menit bisa banget yang bukan yang ini ya yang ini gitu ya yang saya pakai di NMAX saya tuh ini nyalain lampu led gede itu saya sempet nyetap motor biar lampunya nyala ini tuh hampir 2 jam jadi buat dimotor oke banget motor banget udah paling cocok nah ini rpd kaliper juga ada ada oh front itu ada merk merk eh rem juga oh gitu ini kan ini yang 8 ya 4 jadi buat motor buat motor ini 4 buat motor 8 ya kayaknya 8 piston 2 2 oh iya 8 iya 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 ini 8 harusnya enggak itu malah 4 harusnya oh kebalik ini 8 makanya bingung nah ini yang disebut ini disebut dengan rem radial ini kan piston radial radial master brake pump kalau radial itu master ram nya kaliper nya diem kaliper nya diem kalau kaliper nya diem yang ngejepit ini ngejepitnya pistonnya itu ya pistonnya biasanya dibantu dengan yang floating iya gitu lalu oh ini sama lah ya sisanya mah itu helm baju helm baju rantai TDR udah sih segini aja guys cukup ya om ya cukup nah sama ini ini topi-topi lucu nih oh merchandise iya merchandise merchandise MDLK TDR juga ada ya kayaknya punya deh punya gitu enggak ya yang saya punya bukan yang itu yang itu tuh yang ini nih iya kalau ngasih yang itu tapi nggak saya pakai lagi nggak saya pakai oh ini jas hujananya enak kalau jalan-jalan nih kalau touring biasanya kan ada yang masuk om tuh aja aman selama touring ini aman aman-aman saja tas ini juga asik nih oh iya itu ini ready stock loh ini iya ready stock loh ini saya salah satu yang developnya dengan keperluan karena saya sering touring iya jadi keluhan saya sama temen-temen pas di motor bongkar pasang tailback itu kan susah isinya terus cara ngegedein ngekecilinnya ya gitu deh nanti kalau itu mau kita bahas lebih lanjut ya oke ini hand grip hand grip baju MDLK MDLK oke 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 mantap mantap yang sisa lainnya gitu-gitulah ya eh ini nih hand grip lu pak oh iya hand grip banyak banget ini pilihannya banyak pilihannya banyak pilihannya banyak kemarin pakai yang eh ini bukan eh yang ini cuma warnanya warna warna merah warna merah oh enak itu enak empuk enak empuk rekomen rekomen buat balap juga enaknya gitu tutup oli heheheheh detail banget tutup oli detail banget jadi semua urusan motor hampir dari ujung ke ujung ada sampai kalau mau di rumah mati listrik ada ada ginset oke guys jadi sekitu dulu video aku main-main ke TDR ini keren banget jadi nambah wawasan juga dan ternyata TDR tuh banyak banget part-partnya guys the best rekomen buat kalian yang buat balap buat harian mau tampil enak mau touring tampilan keren kenceng aman rekomen lah guys oke paling untuk video kali ini segini dulu dan sampai kembali lagi bye-bye